Intro Terima kasih pemirsa yang masih setia bersama kami di Speak After Lunch Masih kita berbincang seputar hari ulang tahun Lombok Utara yang ke-9 Masih dengan Pak Bupati Lombok Utara, Dr. Haji Nacimul Ahyad Dan juga Bapak Aziz Zulo Fadli, selaku Ketua Panitia Hari Ulang Tahun Lombok Utara Saya mau ke Pak Bupati lagi Pak Bupati ini rangkaian acara ulang tahun berapa lama Dan nanti apa saja yang memang akan ditampilkan di sana Biasanya setiap tahun itu kami berbincang Kami menyelenggarakan dari bulan Juli sampai bulan Agustus Karena itu berbarengan langsung dengan perayaan hut kemerdekaan kita Jadi total sampai 31? Iya sampai 31 Agustus Itu dengan berbagai macam rangkaian acara Terutama yang melibatkan banyak masyarakat Terutama seperti misalnya lomba-lomba olahgan tradisional Ada namanya lomba gasing Ada namanya prisean Ya banyak lah Lomba-lomba yang berperspektif kebudayaan Ya itu yang bersumber dari para orang tua kita terdahulu Itu tetap kami restarikan di Lombok Utara Sampai hari ini Alhamdulillah Oke destinasi wisatanya memang menjadi salah satu tujuan dari Lombok Utara adalah Destinasi wisata dunia dan juga bank aja di Lombok Utara Berbicara tentang bank aja di Lombok Utara Boleh Bapak disamping saya disini Pak? Nah Bapak boleh samping saya juga disini kita bertiga bersama Untuk melihat kira-kira memirsa destinasi wisata mana saja Memang patut anak kunjungnya apalagi di hari ulang tahun Lombok Utara yang ke-9 kali ini Kita akan tampilkan disini Nah ini dia wisata dan juga kuliner Lombok Utara Nanti boleh dibantu menjelaskan ya Pak Bupati ya Ini ada Gunung Rinjani dan Gunung Baru Ini juga menjadi salah satu potensi destinasi wisatanya Air terjun sendang gila Gunung Rinjani ini kan sudah kita kenal dengan ada Danau Segara Anak ya Yang eksotis luar biasa ya Eksotis sekali kemudian ada senaru disana Yang Alhamdulillah bagus juga bagus sekali Gunung Baru ini juga merupakan bagian dari destinasi wisata kita yang ada di Lombok Utara Air terjun sendang gila Kemudian ada Pantai Sira Ada Pantai Sejuk namanya Tidak tidak jauh Tidak ada yang terlalu jauh disana itu Ini indah sekali Yang cukup menarik perhatian publik adalah ini adalah air terjun sendang gila Kenapa namanya sendang gila? Itu nama pemberian dari orang tua kita terdahulu ya Kita tidak bisa menjelaskan tuntas ya Yang jelas destinasi wisata di Lombok Utara itu ada keunikan-keunikan tersendiri Seperti di gila terawangan itu kita punya bulu koral ya Bulu koral itu hanya ada dua saja di dunia ini Yaitu ada di Karibia dan ada di Lombok Utara Ini kan luar biasa Itu juga nanti akan dipertunjukkan di hari ulang tahun juga Pak? Akan kita pertunjukkan ya semuanya Gili terawangan kalau misalnya pemeriksa dapat mencari di internet Begitu bahwa gili terawangan juga mendapat posisi enam dari sepuluh pulau terbaik Terbaik dan terindah di dunia dan kemarin kami juga mendapatkan penghargaan dari Kementerian Wisata Dan mampir ke Lombok Utara begitu ya Dan kalau misalnya kita biasanya udah lelah untuk berjalan-jalan melihat teman-teman wisata di sana Ada kuliner yang cukup menarik juga di sana Pak? Ya ada sate ikan khas Tanjung ini nggak ada di tempat lain di Lombok itu nggak ada Hanya di Lombok Utara saja? Ya di Lombok Utara saja ada gerupuk opak-opak Bentuknya sate ikan khas Tanjung seperti apa Pak? Dibuat dari ikan Ya ikan itu dicampur kelapa, santan, lalu dibakar Oh enak sekali rasanya Luar biasa tuh Contoh buat makan siang juga bisa Pak ya Saya selama berklinik ke Indonesia nggak pernah menemukan itu Jadi kesimpulan saya dia hanya ada di Lombok Utara Di hari ulang tahun ke-9 nanti akan adakah sate ikan khas Tanjung ini di sana? Ada, ada pasti Pasti ada Saya akan coba kalau gitu kalau ke sana ya Pak Bapak Bapak ya Selanjutnya kita akan melihat lagi nih grafik dari destinasi wisata yang ada di Lombok Utara ini Ada penghargaan juga yang memang diterima Pemirsa kita lihat bersama ada gili terawangan Posisi ke-6 dari pulau terbaik Terus juga Jadi disebut dengan Geopark oleh PBB Ini juga menjadi prestasi Ya sekarang sedang kita perjuangkan ini untuk mendapatkan pengakuan dunia Ya sebagai Geopark Sudah diakui tetapi belum masuk ke badan dunia PBB Sekarang sedang kita perjuangkan Alhamdulillah Oke Sedang diperjuangkan untuk Guno Rinjani dan juga banyak wisata potensi yang patut dikunjungi Pemirsa di rumah Apa sih Pak Imbawan buat Pemirsa di rumah ketika memang ingin berkunjung ke Lombok Utara ini Apa yang harus dipersiapkan? Kalau Lombok Utara ya pertama dari sisi view-nya itu semua ada Dari view laut, pantai, kemudian lembah, kemudian gunung Jadi rata seperti itu sehingga indah sekali Nah tadi dikatakan ada yang nanya biayanya mahal gak? Sebelah enggak Tergantung daripada Mulai dari 250 ribu sampai 10 juta itu ada per malam Jadi memang gak perlu takut dan gak perlu bingung juga kalau ingin berkunjung ke Lombok Utara Gak perlu mahal Dan Lombok Utara itu kabupaten yang paling aman di NTB Jadi rilisnya Polda NTB Lombok Utara adalah kabupaten dengan angka kriminalitas paling rendah di Nusa Tengah Barat Jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu takut lagi untuk berkunjung dan berlibur ke sana Mau keluar jam berapa malam pun gak ada masalah Gak masalah Pak? Gak masalah Oke, nah ketika perayaan hari ulang tahun ke-9 Lombok Utara yang berlangsung hingga 31 Agustus mendatang Itu juga tidak masalah kah untuk berjalan-jalan, untuk mengikuti rangkaian acara yang dilenggarakan di sana? Sangat-sangat tidak masalah Sangat tidak masalah Silahkan, kami mengundang semua Dan Alhamdulillah saya sudah dapat telepon dari beberapa kawan bupati yang mau hadir Alhamdulillah ya saya sangat senang Baik hadir secara dinas atau menghadir secara pribadi Yang personal Kawan-kawan dari Kementerian Dalam Negeri juga Alhamdulillah banyak yang mau hadir Juga mitra-mitra kerjasama kami ya Itu kami undang yang mudah-mudahan bisa hadir Seperti kalau di bidang pertanyaan ada IPB Kemudian ada juga Mese University of New Zealand Kemudian juga Arizona State University dalam rangka kerjasama penurunan angka kemiskinan Kemudian juga Surabaya, kemudian Pak Ridwan Kamil malah sudah datang duluan kemarin ya Beliau mendohului karena mohon maaf tidak bisa hadir Beliau sudah datang duluan kemarin ke kami Alhamdulillah Oke saya mau katanya ke Pak Aziz ini selaku ketua panit Yahud Lombok Utara Nanti Pak rangkaian acara banyak sekali digelar di sana Melibatkan masyarakat juga Untuk para wisatawan apa yang memang harus diperhatikan ya untuk mengikuti rangkaian acara hari ulang tahun ke-9 Lombok Utara? Untuk para wisatawan mungkin kami yakin sudah tidak akan ada masalah Boleh sambil lihat kameranya Pak? Silahkan sambil menikmati keindahan Lombok Utara Karena beberapa yang ditampilkan nanti memang pada saat setelah tanggal 21 itu Giatan mulai tanggal 22 sampai dengan 31 Agustus nanti Yang diakhiri dengan pameran pembangunan nanti disitu Dan di bawah pameran pembangunan gitu Pameran pembangunan itu juga akan memamerkan semua yang ada potensi yang ada di Lombok Utara Jadi seluruh mata dimanjakan di harulang tahun 9 Lombok Utara Sampilkan sampai dengan 31 Agustus Dan itulah puncak daripada kegiatan rangkaian acara yang ke-9 ini Dan disitu juga sebelum itu nanti pas selesai acara itu Kami akan adakan tas akuran juga disitu Pak Tas akuran itu langsung menikmati ya seperti yang Mas sampaikan tadi ada sati tajungnya Insya Allah selalu akan selalu ada itu Khas Lombok Utara dengan sayur kelornya yang khas juga disitu akan kami tampilkan di tas akuran itu Dan insya Allah di akhir acara juga di akhir pergiatan-pergiatan hudmi juga akan kami adakan tas akuran Satu lagi Mas, jadi nanti akan kami perkenalkan juga Lombok Utara itu Sebagai destinasi para layang, wisata para layang Di sana ada kampung Buani yang kami resmikan kemarin itu sebagai kampung para layang Yang eksotis, indah sekali letaknya di ketinggian Dan yang kedua kami sedang diskusi juga dengan Koni Provinsi Untuk menjadikan Lombok Utara itu sebagai destinasi bersepeda Jadi sepeda gunung, mau sepeda gunung itu dengan keindahan alam yang luar biasa Jadi banyak sekali impian-impian yang akan diwujudkan di waktu ke-9 Lombok Utara Pak terakhir Pak Bupati harapan ke depan untuk Lombok Utara dan para wisatawan yang Boleh silakan hadir ke Lombok Utara, apa Pak? Sebelumnya mungkin saya ada kurang satu sedikit ya Karena saya berusaha untuk menggerakkan potensi-potensi masyarakat oleh gerakan-gerakan sosial Satu di antaranya itu sekarang adalah Jumat Bedah Rumah Jadi setiap hari Jumat kami itu membangun rumah untuk orang miskin Dengan melibatkan siapapun yang mau ikut terlibat Alhamdulillah sekarang ini ada alumni SMA Negeri Mataram Itu akan menyerahkan 10 unit rumah untuk orang-orang miskin di Lombok Utara Itulah programnya? Itu di antaranya ya, kemudian itu banyak pihak yang terlibat Nah jadi harapan saya dengan program-program yang kita lakukan ini Ya siapapun silakan kami undang datang ke Lombok Utara Mau ngopi, mau menikmati wisata alam Mau mengikuti kegiatan-kegiatan dalam rangka ulang tahun Karena melibatkan banyak pihak Ya silakan kami undang Kami semua welcome untuk datang ke Lombok Utara bagi siapapun masyarakat kita yang ada Terima kasih banyak Pak Bupati Lombok Utara Yaitu Bapak Dr. Haji Nacimul Ahyar SAMH dan juga Bapak Aziz Zulfadli SAMM Selaku Ketua Panitia Hari Ulang Tahun Lombok Utara Terima kasih banyak Dan pemirsa sesaat lagi kami akan mengajak Anda Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah melalui perdagangan dan juga investasi Salah satunya dengan menggali potensi daerah termasuk menumbuhkan kembali Dan juga membangun industri kecil dan penengah di seluruh pelosok Indonesia Sesaat lagi di Speak After Lunch Terima kasih banyak Selamat menikmati Terima kasih banyak 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 Terima kasih.